KPK telah memetakan aset milik tersangka korupsi kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likwiditas Bank Indonesia atau BLBI, Samsul Nur Salim. Dalam kasus itu, Samsul Nur Salim dan istrinya dianggap merugikan negara sebesar 4,58 triliun rupiah. Jurubicara KPK Febri Diansa mengatakan, KPK sudah mulai menemukan beberapa aset yang diduga milik Samsul Nur Salim. Namun karena penyidikan masih berjalan, lokasi dan jenis aset tersebut belum dapat diinformasikan ke publik. Saat ini KPK tengah mengupayakan agar Samsul dapat datang dan diperiksa karena Samsul dan istrinya saat ini tinggal di Singapura. BLBI adalah skema pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang mengalami masalah likwiditas pada krisis moneter tahun 1998. Pada Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar 147,7 triliun rupiah untuk 48 bank, salah satunya Bank Dagang Nasional Indonesia yang dikuasai oleh Samsul. Aset tracing sudah kami lakukan dan kami sudah mulai menemukan beberapa aset yang diduga milik dari tersangka ataupun yang diduga terkait atau terafiliasi dengan tersangka atau perkara ini. Posisinya di mana itu bagian dari informasi teknis penyidikan yang belum bisa disampaikan. Terima kasih.